Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Di video kali ini coba kita bahas Saham bank mandiri ya Saham bank mandiri ini salah satu Saham big bank yang Sangat prospek ya teman-teman Jadi kalau teman-teman Hold saham-saham big bank itu Secara capital gain itu Sudah pasti naik ya Dalam satu tahun juga naik Tiga tahun juga naik Mungkin turunnya saat krisis Saja ya Ini seperti saham bank mandiri ini Turun itu hanya di tahun 2020 ya saat krisis Itu dari harga Rp4.000 Ke Rp1.800 Ini turunnya lebih dari 50% ya Namun setelah itu Naik tinggi Balik lagi di posisi semula Di tahun 2022 ya Cukup lama 2 tahun Karena turunnya Cukup dalam ya Nah kalau teman-teman punya Cash saat turun Terhasil seperti ini Harusnya memang Kita Anggarkan untuk beli lagi Teman-teman Sehingga Rata-rata harga kita Akan menjadi kecil Dan ini potensi Kedepannya juga semakin Bagus ya Profitnya semakin bagus Nah ini kalau kita Lihat Saham bank mandiri ini Emang Tiga tahun ini Melejit terus Ini ya Naik terus Jadi Secara teknikal Biasanya kalau naik terus Seperti ini kan Sempat koreksi juga ya Jadi Kalau teman-teman Belum sempat masuk Ini tunggu koreksi Bank mandiri Bisa jadi Ini sentimennya positif Karena mungkin Perkaitan dengan Kinerjanya Tetapi kalau Satu minggu ini Kita lihat Turun ya Nah tertinggi Di 6575 Jadi turun 275 Kalau tiga bulan Coba kita lihat Udah naik Cukup tinggi ya Dari 5600 6 bulan Juga naik tinggi Satu tahun Juga naik Tiga tahun Juga naik Secara PPV 2,4 Per 11 Turnovernya 484 miliar Jadi sangat Liquid Saham ini Kita lihat K-statistiknya IPS-nya Diprediksi 558 Ini dengan Asumsi K-3 Sama dengan K-4 Tapi kalau kita Lihat historisnya Tahun 2021 Ini K-4 Selalu Lebih Besar 2022 Juga lebih Besar Jadi Tahun 2020 Kecil ya Karena mungkin Ini pengaruh Krisis Covid ya Nah Nah Kalau dengan IPS 558 Ini Diprediksi Dividendnya Juga Bagus ya Mungkin Mungkin tidak Tidak sebesar Tahun lalu Karena ini Sudah sempat Stock Split BMRI Ini Stock Split 1 banding 2 Jadi Mungkin Mungkin Minimal Minimal Separoh Separoh Dividend Tahun lalu Karena Stock Split 1 banding 2 Ini Coba kita Hitung 558 558 Kali Berapa Persen DPR 60% Jadi Sekitar 334 Dibagi Harga Sekarang Berapa Masih 5,3% Ya Masih Tinggi Dibandingkan Dengan BCA Lebih Tinggi Ini Dengan BNI Juga Lebih Tinggi Bank Mandiri Ini Mungkin Sayangannya Dengan BRI Kalau Bank Mandiri Ini Dengan Kondisi Laporan Keuangan Yang Lebih Bagus Itu Akhirnya Dividend Juga Lebih Besar Net Profit 39 Triliun Ini Sampai Dengan September Kemudian Dividend Yield Ini Tahun Kemarin 4,2% Dividend Dividend Satu Kali Ini Di Bulan Maret Jadi Sudah Cukup Dekat Sentimen Positif Karena Sudah Dekat Ini Sudah Akhir Januari Februari Maret Tinggal 2 Bulan Sudah 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 Dapat Dividend 5% Sudah 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 Nanti Kita Lihat Apakah Ini Bank Mandiri Masih Berpotensi Turun Kayaknya Kalau Dengan Kondisi Dividend Di Bulan Maret Ini Kemungkinan Bank Mandiri Ini Sudah Mulai Naik Teman Teman Walaupun Dia Sudah Naik Cukup Tinggi Dari Dari Bulan Desember Kemarin Ini Sudah Naik Terus Kita Lihat Historisnya 3 Tahun Dari Januari Naik 2022 2023 Juga Dari Januari Langsung Naik Terus Walaupun Sempat Turun Tapi Secara Garis Besar Naik Terus News News Selain Dividend Ada Tidak Pertumbuhan Kredit Perbangkannya Hampir Sama Kita Lihat Secara Teknik Bang Mandiri Kalau Secara Teknik Masih Ada Potensi Turun Ke 6100 Kalau Teman Teman Masih Belum Masuk Ke Bang Mandiri Ini Bisa Tunggu Di Sekitar 6100 Hari Terendah Berapa Hari Jumat Kemarin Terendah Di 6225 Support Quotnya Di 6225 6200 Perdagangan Hari Senin Nanti Kita Lihat Sentimen Kalau Sentimen Global Kurang Bagus Teman Teman Bisa Tunggu Di 6100 Sekitar Itu Kita Lihat Secara Stochastic Masih Di Dulu Masih Turun Sentimen Sama Stochastic 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 Sudah Mulai Bagus Kalau Teman Teman Mau Spekulasi Buy Ini Bisa Terima Karena Dengan Dengan Harga Yang Sekarang Sudah Cukup Murah Sudah Turun Berapa Persen Dari Harga Tertinggi 6675 6675 Dikurangi 6300 Dibagi 667 Sudah Turun 5,6% Barangkali Nanti Diturunkan Lagi Kalau Diturunkan Lagi Teman Teman Antri Di 6100 Tapi Kalau Teman Teman Untuk Hold Jangka Panjang Ini Jam BMR Ini Sangat Menarik Karena Dividend Cukup Besar Dan Capital G Nya Juga Tumbuh Cukup Lumayan Kemarin Saya Pernah Bikin Dividend Investing Bank Mandiri Di Harga Dividend Investing Bank Mandiri Ini Dalam Waktu 2020 Sampai Dengan 2023 2023 Akhir Ini Tumbuh 127% Dalam Waktu 3 Tahun Sangat Worth it Jadi Kalau Teman Pegang Sang Mandiri Jangka Panjang Kemudian Nanti Dapat Dividend Belikan Lagi Sahamnya Di Harga Bawah Terus Putar Terus Ini Lumayan Tumbuhnya Dalam Waktu 3 Tahun Dia Sudah Di Atas 40% Jadi Setahun Berapa Itu 40% Keren Dan Saham Bang Mandiri Ini Salah Satu Saham Yang Tahan Krisis Karena Masuk Saham Perbankan Tahan Krisis Jadi Tenang Walaupun Krisis Mungkin Nunggu Setahun Sudah Sudah Pulih Lagi Beda Dengan Saham Yang Lain Oke Itu Teman Teman Mudah Mudah Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh